Halo assalamualaikum semuanya Selamat datang di youtube channel masakannya Kali ini aku mau membuat camilan yaitu Sempol bihun Dari setengah keping bihun aja Kita bisa mendapatkan camilan yang enak Dan pastinya disukai oleh anak-anak Dan ini sempolnya teksturnya sangat lembut Cocok banget buat ide jualan Yang penasaran cara membuatnya Yuk simak videonya sampai habis ya Pertama siapkan seledri secukupnya Setelah itu kita potong kecil-kecil Setelah itu untuk bihunnya Kita gunakan setengahnya aja Karena kalau satu keping itu terlalu banyak ya bun Nah selanjutnya Didihkan air kalau sudah mendidih Kita matikan Dan masukkan bihunnya Ditunggu kira-kira sampai 5 menit Sampai bihunnya mengembang Kalau sudah mengembang kita saring ya bun Setelah itu Bihunya kita potong kecil-kecil Dengan cara kita teken-tekan kayak gini aja Biar nanti lebih enak ya Nah kalau bihunnya sudah selesai Setelah itu kita sisikan terlebih dahulu Dan langkah selanjutnya Masukkan air 250 ml ke dalam panci Tambahkan 6 sendok makan tepung terigu 4 sendok makan tepung tapioca Masukkan seledri yang sudah dipotong tadi Atau bisa juga digantikan dengan daun bawang Tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan Dan masukkan masing-masing 1 sendok teh Ada kaldu ayam bubuk Garam Lada bubuk Dan gula Setelah itu kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Nah setelah itu Kalau sudah tercampur semua Baru masukkan bihunya Nah kalau sudah tercampur rata kayak gini Setelah itu kita masak di atas kompor Dan tetap diaduk ya bun Lalu kita masak sampai mengental Dan kalau sudah mengental kayak gini Setelah itu kita tuangkan ke dalam wadah Dan adonan yang masih menempel di sutil Kita bersihkan ya bun Sebelum adonan dibentuk Siapkan minyak goreng Untuk tangan kita Biar nanti tidak lengket Dan siapkan tusuk sate secukupnya Lalu ambil minyak goreng Ratakan ke tangan kita Biar nanti saat kita membentuk adonan Tidak lengket ya bun Lalu ambil satu cemol adonan Dikira-kira aja ya bun ya Lalu kita bulat-bulatkan Nah setelah itu Kita tempelkan di tusuk sate Kita ratakan kayak gini Sampai permukaannya halus Nah kita bentuk simpolnya Seperti ini ya bun ya Ini sudah jadi Biar lebih jelas lagi Ambil satu cemol adonan Dikira-kira aja Lalu kita bulatkan Dan tampelkan tusuk satenya Lalu kita ratakan Sampai permukaannya halus Nah mudah banget kan bun Cara membentuk sempol Nah setelah sempolnya sudah dibentuk semua Setelah itu siapkan Dua butir telur ayam Atau bisa juga menggunakan Telur bebek Lalu pecahkan telur Dan masukkan ke dalam wadah Tambahkan sedikit penyedap rasa Lalu kocok telur Dan telurnya ini buat sampel ya Biar sampelnya crispy Jadi sebelum digoreng Sampelnya kita masukkan ke dalam telur Kalau sudah kita goreng Jangan lupa sempolnya dibalik ya Dan kalau sempolnya sudah kecoklatan Siap diangkat dan ditiriskan Sudah jadi deh Bagus banget kan Wuhu Bagus Jangan lupa subscribe ya guys Nah ini dia penampakan sampel bihunnya Aku mau cobain dulu Rasanya seperti apa Dan kita lihat teksturnya Sangat lembut Sangat lembut Sampelnya enak banget Biar lebih enak lagi Kita cocok ke dalam saus Hmm tambah maknyos Dan rasa sampel bihun ini Tidak kalah dengan sampel ayam Selamat mencoba ya bun ya Dan sampel bihun ini Bisa juga buat Ide jualan terbaru 2021 Tinggal masukkan ke dalam plastik Setelah itu Kita tambahkan saus sambal Nah kalau dijual Penampakannya kayak gini ya bun ya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Assalamualaikum